Ya jika pemirsa ingat beberapa tahun lalu pemerintah melalui OJK meminta perbankan untuk bisa memenuhi modal inti perusahaan sebesar 3 triliun rupiah per akhir 2022. Kini OJK akan menerapkan hal serupa terhadap perusahaan asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiono menyampaikan. Kajian ulang tentang permodalan yang disyaratkan dalam POJK 67 tahun 2016 ditujukan untuk perusahaan asuransi existing maupun dalam rangka pendirian perusahaan baru. Modal minimum yang disyaratkan saat ini dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan resiko usaha yang melekat pada perusahaan asuransi. Saya akan coba jabarkan kepada Anda alasan yang menyebabkan OJK merencanakan kebijakan ini, berapa besar perubahannya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk bisa memenuhi permodalan minimum yang harus dipenuhi ini. Kita masuk ke slide pertama. Ya pada slide ini ini adalah kajian OJK untuk peningkatan modal di setor ke perusahaan di industri perasuransian. Ini khusus untuk asuransi yang sudah ada ya atau yang sudah eksis. Untuk perusahaan asuransi ini yang konvensional awalnya bermula dari 100 miliar rupiah tapi tahun 2026 akan diminta dinaikan menjadi 500 miliar rupiah dan untuk tahun 2028 akan diminta dinaikan kembali menjadi 1 triliun rupiah. Sementara untuk jenis asuransi syariah dari mulanya di 50 miliar rupiah pada tahun 2026 ini akan minta dinaikan menjadi 250 miliar rupiah sementara tahun 2028 akan diminta dinaikan sampai dengan 500 miliar rupiah. Sementara untuk reasuransi ini juga yang sudah eksis yang sudah ada saat ini yang sudah berdiri. Untuk konvensional dari mulanya 200 miliar rupiah pada tahun 2026 akan diminta dinaikan menjadi 1 triliun rupiah. Di tahun 2028 akan diminta dinaikan menjadi 2 triliun rupiah. Sementara untuk kategori syariah dari semula 50 miliar rupiah pada tahun 2026 akan diminta dinaikan 250 miliar rupiah sementara 2028 akan diminta dinaikan lagi menjadi 1 triliun rupiah. Ini kalau untuk dua asuransi dan juga reasuransi yang sudah berada saat ini. Sementara bagaimana dengan perusahaan baru. Untuk perusahaan baru untuk kategori asuransi baik konvensional ataupun syariah akan diminta langsung menjadi 1 triliun rupiah. Sementara untuk reasuransi konvensional ini akan diminta menjadi 2 triliun rupiah. Sementara yang syariah akan diminta menjadi 500 miliar rupiah. Di sini saya akan coba jabarkan kepada Anda revisi landasan aturan DOJK. Yang direvisi apa? Revisi POJK nomor 67 tahun 2016. Indikasinya adalah bertujuan untuk bisa mendukung program OJK agar reformasi industri perasurasian bisa berjalan dengan lancar. Dengan cara apa? Peningkatan kapasitas perusahaan. Lalu dilakukan juga dengan mendorong musim konsolidasi di industri perasuransian. Terkait dengan konsolidasi ini nanti saya akan coba jabarkan lagi pada slide berikutnya ya. Nah selain ini upaya penguatan dari aspek keuangan industri perasuransian ini juga tidak terlepas. Dari penerapan pernyataan standar akuntasi keuangan atau yang dikenal dengan PSAK 74. PSAK 74 di tahun 2025 mendatang. Ada dua pendekatan untuk POJK yang membahas permodalan ini dikeluarkan oleh pihak regulator. Yakni sebelum dan sesudah implementasi dari PSAK 74. Jika sebelum implementasi maka pendekatan regulator mengenai tambahan modal adalah sebagai upaya antisipatif. Sedangkan upaya responsif dilakukan jika POJK baru diluncurkan pasca implementasi perhitungan akuntansi baru. Nah mengacu dari data OJK tingkat solvabilitas atau risk based capital atau RBC perusahaan asuransi. Saat ini ya asuransi umum asuransi yang umum RBC nya ini sekarang berada di angka 321,77%. Ya ini tercatat pada Januari 2023 sementara untuk asuransi jiwa ini berada di angka 477,73%. Ini per Januari 2023 juga. RBC dari dua sektor industri ini cenderung menurun sejak tiga tahun terakhir. Urgensi regulansi penambahan modal menjadi mendesak jika data menunjukkan banyak dari perusahaan asuransi dan reasuransi tidak melakukan pencadangan dengan baik. Melalui disiplin pencatatan di PSAK 74 ini hal tersebut akan terungkap sehingga kekurangan cadangan perlu ditutup melalui permodalan. Nah dengan demikian pemegang saham perusahaan harus bisa menambahkan modal agar tingkat solvabilitas terjaga sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebutlah yang memungkinkan OJK untuk memaksa perusahaan asuransi untuk meningkatkan batas permodalan minimum. Tapi di sisi lain penambahan modal bagi perusahaan asuransi dan reasuransi existing diperlukan untuk memacu pertumbuhan di industri. Karena dengan permodalan yang memadai perusahaan punya ruang untuk melakukan ekspansi bisnis. Mulai dari sosialisasi, edukasi, meramu produk berkualitas, meningkatkan kemampuan SDM, memastikan tata kelola yang baik, hingga peningkatan skala bisnis. Nah laju pertumbuhan industri perasuransi yang memang perlu ditingkatkan. Apalagi jika terkait dengan penetrasi asuransi nasional yang relatif masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Namun permodalan ini hanya satu instrumen, berbagai hal. Mulai dari produk, layanan, kerjasama, khususnya untuk antara pihak, dukungan dari regulator dan pemerintah, serta masyarakat yang terliterasi. Ini menjadi penting juga untuk didorong bersama. Selain itu, OJK juga berkomitmen untuk menuntaskan reformasi industri asuransi. Strategi yang dilakukan antara lain adalah membenahi tata kelola industri asuransi nasional, mendorong penyihatan perusahaan asuransi yang bermasalah, dan mengoptimalkan pengawasan termasuk ini. Menuntaskan perencanaan PSAK tahun 2025. PSAK 74 tahun 2025 ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Tujuan dari reformasi industri perasurasian. Tadi kita menyebutkan apa sih sebenarnya tujuan dari adanya ini. Yaitu ada sejumlah asuransi yang bermasalah. Kita sering menemukan ya kasus-kasus asuransi yang bermasalah bukan hanya satu tahun, dua tahun, tapi sudah dari bertahun-tahun ke belakang. Lalu juga maraknya aksi penipuan oleh agen asuransi ini yang juga baru ramai dibicarakan belakangan ini. Lalu juga ada penawaran produk yang tidak sesuai. Sehingga apa yang ditawarkan dengan polis yang diterima oleh nasabah ini tidak sejalan. Lalu kegiatan investasi yang melanggar. Biasanya ini investasinya tidak terhadap pada instrumen-instrumen yang jelas atau terlalu volatil atau tidak menjanjikan. Lalu OJK juga ingin mendorong peningkatan solvabilitas di industri perasuransian. Nah contoh asuransi yang dilanda masalah biasanya ada yang kita tahu maksud kami adalah Jiwasraya. Ini Wana Arta Life, AJB Bumi Putra 1912, lalu ada Kresna Life, ada Sinarmas MSIG Life. Bahkan beberapa dari isu-isu ini masih belum terselesaikan sampai sekarang. Khusus untuk Sinarmas MSIG Life terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh agen asuransi. Jadi bukan karena kinerja perusahaan bermasalah. Sebenarnya pada intinya sepakat sekali bahwa industri asuransi harus direformasi, dibenahi. Mengingat banyak sekali kasus asuransi yang terjadi di Indonesia mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Mulai dari kegagalan dalam menjalankan investasi, gagal bayar sampai dengan korupsi. Apalagi sampai dengan saat ini ada 11 perusahaan asuransi yang berada dalam status pengawasan khusus OJK. Karena kondisi finansialnya yang tidak baik-baik saja termasuk beberapa asuransi yang tadi saya sebutkan di sini. Dan selain kajian ketentuan kenaikan modal, ada aturan baru lainnya dari OJK untuk industri perasuransian. Salah satunya adalah peluncuran POJK nomor 5 dan juga nomor 6 di tahun 2023. Nah ini akan membahas tentang apa? Batasan investasi. Dengan pihak terkait maksimum 10% dari hasil penjumlahan, ekuitas dan juga penjaminan. Lalu juga dengan pihak yang bukan pihak terkait. Ini akan maksimal menjadi 25% dari total investasi yang bersumber selain dari subdana. Lalu juga akan ada persiapan pengadaan program penjaminan lembaga polis atau yang dikenal dengan LPP. Dan LPS juga akan bertindak sebagai LPP turut mengawasi apa yang menjadi hak-hak dari penerima ataupun bisa dikatakan sebagai penjamin polis. Nah sementara aturan tentang lembaga penjamin polis, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiono juga mengaku telah membahas pembentukan lembaga penjamin polis tersebut atau LPP dengan LPS. Pembentukan LPP juga nantinya untuk mengantisipasi kasus gagal bayar yang sudah marak terjadi di Indonesia. Dengan kehadiran LPP ini diharapkan kejadian kasus gagal bayar di industri asuransi tidak lagi terulang di kemudian hari. LPP ini nantinya akan tertuang dalam pasal 53 UU Asuransi yakni perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Pembentukan LPP ini juga perlu persetujuan dari DPR. Sebetulnya ya keinginan untuk reformasi industri asuransi di dalam negeri itu sudah ada sejak lama pemirsa. Tapi ya memang sejak dulu selalu menjadi keinginan, belum terlaksana secara maksimal. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi tetap harus dilakukan dari sekarang demi mengantisipasi kasus asuransi yang pernah terjadi, terjadi lagi di kemudian hari.